Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi di kesempatan kali ini Kita dalam program acara kesayangan kita di kisah teladan Seperti biasa di pemirsa Di acara kisah teladan kita senantiasa menceritakan kisah-kisah Orang-orang terdahulu Orang yang sangat luar biasa Orang yang memiliki histori kehidupan yang patut Untuk kita teladani Untuk kita ketahui Untuk bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan mereka Harapannya kita bisa mengambil pelajaran tersebut Sehingga Kelak ya hidup kita menjadi Tidak sia-sialah hidup di dunia ini Bisa orang mengambil pelajaran positif dari kisah kehidupan kita Nah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini kita akan kembali menceritakan Tentang seorang sosok wanita Yang bisa kita katakan The best of the best Kenapa saya katakan tersebut Karena wanita yang satu ini Ini kisahnya ini Tidak lepas dari yang namanya jihad Wah ini dia nih Gimana satu keluarga itu seorang mujahid semua Kalau anaknya yang laki Wajar jadi mujahid Kalau suaminya Wajar jadi mujahid Ini perempuan Pemirsa Allahu Akbar Lagi-lagi kita cerita perempuan Kerjaannya ini Oh luar biasa Mujahid sejati Bahkan Namanya itu diabadikan Dalam buku sejarah itu Lewat prestasi yang luar biasa Di medan perperangan Nah makanya Saya hari ini mau cerita tentang Seorang wanita yaitu Nusaibah Binti Kaab Nah Nusaibah Binti Kaab Ini luar biasa nih Pemirsa Yang dramati Allah Azza wa Jalla Nusaibah ini Pemirsa Itu adalah termasuk Orang Apa ya Madinah yang luar biasa lah Kalau saya bilang Jadi ceritanya itu Ini Pemirsa Tak mulai dari kisah Perang Uhud lah Perang Uhud ini kan Kalau Pemirsa tahu Itu kan kaum muslimin jumlahnya itu Ya menurut riwayat Sekitar seribu orang lah Lawannya kan Tiga Teribu Banyak Dan kaum muslimin ini ceritanya Udah sempet menang Di dalam Perang Uhud Nah tak ceritain lah Ini kan misalnya Pegunungan Uhud nih Ini bukit Bukit Ar-Romyu Jadi kaum muslimin Belah sini Nampak gak Nampak ya Oh nampak Kalau muslimin belah sini Iya ceritanya Ceritanya Ini 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 Pegunungan Uhud Ini kaum muslimin Belah sini nih Misa Ini taruh Bukit Ar-Romyu Taruh mana Bukit Bukit Ah ini lah Bukit Allah Tak ambil Mas Ini bukit Ar-Romyu Kalau muslimin Depan Wong-wong kapir Belah sini nih Misa Ini kan Bentrok nih Tap Wong kapir Asal maju Ini Rasulullah Di atas Bukit Ar-Romyu Ditaruh nih 50 jahit Luar biasa Panah 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 Orang sempet maju nih Misa Sampai Tengok mundur Ya hingga Akhirnya Yang di atas ini Ya Menang Menang Kan turun tuh ceritanya itu Hanya tinggal beberapa orang aja Yang di atas Bukit Ar-Romyu Nah Dari situ Pemirsa Pasukan Walid bin Walid kan muter nih Nampak kosong Muter dia Muter sini Nah Dikepong Kalau muslimin Baru Kocer-kacir Lari ke Uhud Nah Kurang lebih Nampak kosong Nampak kosong Nampak kosong Nah Jadi Pemirsa Di saat yang genting itu Nusaiba ini kan Seorang Wanita Wanita itu kan Nggak dibebankan Untuk jihad Tapi Nusaiba ini Punya hati yang luar biasa Jadi dia Istilahnya Jaditi medis Ada yang terluka Diopatinya Kalau Udah siap Masak Makan Makan Tuhan masak Kalau orang kabir itu kan Apa kayak Kentongan Kentongan apa namanya Gendangan Maju-maju Kan gitu Jadi tim huri-huri Nah Kalau Di Kaum muslimin ini Berbeda nih Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ceritanya nih Pemirsa Ketika Rasulullah S.A.W Terjadi Perang Uhud itu Kan Kaum muslimin ini Berusaha Untuk melindungi Nabi S.A.W Dari serangan Orang kafir Yang sudah Membabi buta nih Karena Ceritanya itu Sudah dikepung Pemirsa Sehingga Rasulullah itu Sampai terdesak Jadi Para sahabat itu Sebagian udah Kocar kacir Dan sebagian itu Melindungi Nabi S.A.W Dengan badannya Dengan senjatanya Dengan nyawanya Semua diberikan Sampai Beberapa sahabat itu Sampai Gugur Di medan perang Untuk melindungi Nabi S.A.W Sampai disitu Ceritanya itu Anak dari Nusaibah ini Ikut melindungi Nabi S.A.W Hingga akhirnya Terluka Jadi Nusaibah melihat Anaknya terluka Hati seorang Ibu Mana Orang lain Diobatin Konon lagi Anaknya yang terluka Jadi Diobati juga Enggak takut Padahal disitu Banyak mayat-mayat Berserakan Orang-orang Lagi terluka Dara-dara Mengalir Karena perang Bukan perang-perangan Tembak-tembakan Kayak lebaran-lebaran Di kampung-kampung Enggak Melainkan Perangnya beneran Bawa parang Betulan Kalau membacok Bukan bacok Ece-ece Bacoknya betulan Kalau tugel Tugel betulan Tangan Jadi pemirsa Yang dirahmatinya Allah S.A.W Ketika terluka Anaknya Jadi sudah diobatin Melihat Nabi S.A.W Itu sedang terdesak Nusaibah itu Enggak tahan Jadi dibantulah Nabi S.A.W Ikutlah perang Yang dia bawa Senjata-senjata Ya dimainkan Bawa panah Panahin orang-orang Yang berani Deketin Nabi S.A.W Ya Pokoknya Sudah kayak apa ya Kalau dibilang Kayak Singa betina Lagi Marah Gitu lah Ruan-Ruan Ini dia perang Enggak ada rasa takut Kayak bukan perempuan Kalau perempuan kan biasanya Nengok sikit Kejadian Ini gak ada Dia cerita kayak gitu Berani Di lawannya Mau lawannya Laki-laki Mau lawannya Oboh Babat Gak ada Takut Luar biasa Dia melindungi Nabi S.A.W Sampai Nabi S.A.W Sampai Nabi S.A.W Terkesan Dengan Penampilan Yang sangat luar biasa Totalitas Yang sangat luar biasa Dari seorang Nusaibah Binti Ka'ab itu Subhanallah Sampai Nabi S.A.W S.A.W Itu memuji-muji Saking dipuji-pujinya Nusaibah Udah gak inget apa-apa lagi Ingatnya pokoknya Kalau mati aku surga Udah gitu aja Sampai melindungi Nabi S.A.W Sampai Nabi S.A.W Sampai Nabi S.A.W Luar biasa Anaknya juga selamat Nah jadi Pemirsa yang dirahmati Allah S.A.W Itulah kehebatan dari Nusaibah Ketika di perang Uhud Dia ikut berpartisipasi Menyelamatkan Nabi S.A.W Sampai Menurut cerita riwayat Itu dikatakan Nusaibah Yang namanya Perang itu kan bukan ecek-ecek Terluka ya terluka betulan Mau perempuan ya Perempuan dah Namanya kebacok Berdarah juga Itu katanya Ada riwayat pundaknya Ada riwayatnya dekat lehernya Itu sampai lukanya dalam Bayangin Dalam Ngeri kita nengoknya Tapi Nusaibah Bismillah Allah Wakibar Kuat Dia memirsa Bersama anaknya Anaknya itu Yang pertama itu Dulu belum sempat ikut apa Belum sempat Ikut perang lah Anaknya itu kan ada namanya Abdullah Ada juga yang namanya Habib Walaupun dalam kitab lain Diriwayatkan juga ada yang namanya Dia kan kunyahnya namanya Abu Umaroh Dalam riwayat lain ada juga Yang bacanya Abu Amaroh Umu Amaroh Tapi Saya ambil yang Masurnya Yaitu Umu Umaroh Jadi begitu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Luar biasanya Dalam peperangan itu Sengitnya Uh Dan itu dilalui oleh Seorang wanita Yang sangat luar biasa tadi Dia menjadi temetis Mengobati orang Bahkan melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu satu Ketika diperang Uhud Makanya Nabi Diri do Ya dipuji-puji oleh Nabi Bagaimana penampilan Ya Seorang Yang sangat luar biasa Dari Nusaibah Binti Kalab Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada kisah lagi nih Pemirsa Insya Allah nanti Setelah ini Saya akan ceritakan Ya berkaitan Bagaimana Dengan kondisi Nusaibah Yang mengikhlaskan Anaknya Nah Insya Allah nanti Ceritakan setelah yang berikut ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Pemirsa Kita balik lagi Di kisah teladan Dan kita masih Menceritakan Tentang seorang Sahabiat yang luar biasa Yaitu Nusaibah Binti Kalab Dan tadi ceritanya Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana luar biasanya Nusaibah Itu Ya berpartisipasi Dalam Perang Uhud Yang maha dasyat Ya luar biasa Jadi Tak lanjutin lagi nih Nusaibah ini Apa ya Wanita luar Biasalah Pokoknya untuk menyiapkan Anaknya itu The best of the best lah Anaknya itu Bukan dijadikan dia Sebagai seorang pengecut Enggak Kalau emaknya aja Udah pemberani Kono nagi anaknya Imannya itu Bukan setipis-tipis Kue bawang Eh kue bawang Kulit bawang Melainkan nih Pemirsa Imannya itu Wuh Enggak terbandingkan Lama kita Jidup zaman sekarang Nah Jadi Dalam Kitab Siroh sahabat Itu Pemirsa Ya Adul Rahman Rafa Ada juga menceritakan Tentang seorang Laki-laki Yang Bernama Habib bin Zaid Nah Habib bin Zaid Ini adalah Putra Ya Dari seorang Nusaibah Jadi kalau Ceritanya itu Habib itu dulu Masih kecil Sehingga ketika Perang Badar Perang Uhud Itu dia gak berpartisipasi Hingga Akhirnya nih Pemirsa Ada sebuah cerita Sekitar tahun Sembilan Hijriah Itu ada orang Yamamah Ya Itu mengutus Satu orang Ya Dengan bersama Rombongannya Yang dipimpin dengan Seorang yang bernama Musailamah Jadi Musailamah ini Pemirsa Dia datang ke Madinah Mengiklar Bahwasannya Dia bersaksi Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan bahwasannya Nabi Muhammad Adalah Hamba Dan utusan Allah Masuk Islam Kemudian Pulang Ke Yamamah Setelah pulang Ke Yamamah Pemirsa Kurang aja Rasimu Saylama Ngaku-ngaku Sebagai Nabi Udah ngaku Sebagai Nabi Sok paten Pemirsa Ngirim surat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Nulis surat Bahwasannya Dia adalah Nabi Sama seperti Kamu Allah itu Yang membuat Bumi ini Dunia ini Dibagi dua Separuhnya Untuk Musaylama Separuhnya Untuk Muhammad Katanya Dikirim surat Ngamuklah Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Dikirim surat Kayak gitu Langsung Koyak oleh Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Siapa yang Ngantri surat Ini Kata Rasulullah Kemudian Dibilang Tuh orang Nih ya Kalau Seandainya Utusan Itu boleh Dibunuh Tak paten Kata Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Kurang lebih Seperti Saking emosinya Ngaku-ngaku Bagi Nabi Maka ditanya Bagaimana Kata Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Tentang Dirimu Apakah kau Menyetujui Perkatainmu Selama Kata orang tersebut Yang ngantri surat Ya Tak setujui lah Perkatain Muselama Wah Itulah Kata Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Langsung Dikatakan Kalau Utusan Boleh Diburta Bunuh Kata Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Tapi Nabi Tetap Begang teguh Terhadap Peraturan Tidak bisa Hingga Akhirnya Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Maka Nabi Membalas Surat Dengan surat Yang Apa ya Menghina Bisa dikatakan Penghinaan Untuk Muselama Atau Muselama Yang merasa Terhina Sebenarnya Jadi ditulis Suratnya Ini pemirsa Maka Diutuslah Satu orang Sahabat Tadi Habib Bin Zaid Yaitu Putra Dari Zaid bin Asim Bersama Nusaibah Binti Kaab Nah Ini dikirim Ke Yamamah Untuk ngantar surat Pas ngantar surat Ke Yamamah Ini pemirsa Yang dirahmat Allah Subhanahu Ta'ala Habib Ini gak ada rasa takut Dateng Kasih suratnya Ke Muselama Sudah dipastikan Muselama Megang suratnya Dibaca suratnya Ngamuk Muselama Mencak Karena dia gak setuju Dengan Nabi Sallallahu Wa'ala Akhirnya nih Pemirsa Yang dirahmatin Allah Subhanahu Marah Muselama Ta'rinya Mana tadi Yang ngirim surat Dateng kan Habib Habib gak ada rasa takut Pemirsa Pertama Satu Utusan itu Gak boleh dibunuh Yang kedua Memang imannya Yang kuat Mau diapa-apain Mati aku Sahit Itulah bilang emakku Masya Allah Jadi pemirsa yang berahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Habib Ditanya Siapa itu Muhammad Muhammad adalah Hamba dan utusan Allah Dan Rasulullah Ditanya lagi Siapa namanya Habib Habib Siapa Muselama Apa Gak denger aku Marah Muselama Tanya lagi Siapa Muhammad Muhammad adalah Hamba dan utusan Allah Dia Rasulullah Habib Habib Siapa Muselama Siapa Gak denger aku Kayak ngejek Mencak-mencak Muselama Dipanggilnya Al-Qujuhnya Tanya lagi Siapa Muhammad Muhammad adalah Hamba dan utusan Allah Dia Rasulullah Kemudian Siapa Muselama Aku gak denger Udah puntong tangannya Sikit Potong lagi Cincang lagi Cincang lagi Cincang lagi Sampai Tinggal badannya Tok sama Kepalanya Tok Karena dipotong-potong Dan jawabannya Masih tetap Dia bersaksi bahwa Tuhan yang Berhadir sembah Dan Muhammad Adalah Hamba dan utusan Allah Muselama Makin mencak-mencak Akhirnya dibunuh Habib Dan berita tersebut Terdengar Ya ke telinga Musaibah Hati siapa yang gak Hancur Melihat Mendengar Anaknya dibunuh Dengan sadis Oleh seorang yang Duh Berjana Musailama Al-Khazam Maka pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Musaibah Tetap tenang Bahkan dia merasa Berhasil Telah mengantarkan Anaknya Ke surga Walaupun Ya Manusiawi Pasti sedih Hati seorang ibu Hati seorang ibu Pasti hancur Mendengar Anaknya telah Wafat Meninggal dunia Kukur Ketika Mengemban Sebuah tugas Tapi Seorang ibu Yang soleha Yang faham Makan agama Dia bersabar Dan bersyukur Dia telah Mendidik anaknya Menjadi seorang Mujahid Yang sejati Nah pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Masih banyak lagi Kisah Dari seorang Musaibah Insya Allah Nanti saya akan ceritakan Kembali Setelah jeda Jangan kemana-mana Tetap di kisah telah Pemirsa Kita kembali lagi Di kesempatan kali ini Di kisah telah Wanita yang saya bilang Itu luar biasa Seorang Mujahid Yang Wah Kalau katanya Perempuan itu Cuma taunya Kasur Dapur Dan sumur Ini gak ada cerita Kalau sama dia Ini wanita Mujahid Luar biasa Ini Gak takutnya Perang-perang Makanya terus Dia mendampingi Komuslimin Untuk berperang Dia sebagai tim medis Walaupun ya Ujung-ujungnya Juga ikut Membaca orang Nah ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi udah kita ceritakan Bagaimana sosok Nusaibah Tentang bagaimana Kehebatannya ketika Di perang Uhud Kemudian bagaimana Kesabarannya Ketika mendengarkan Bahwasannya putra Tercintanya Habib bin Zaid Gukur Ketika Mengantarkan surat Dan dibunuh oleh Musailama Al-Kazab Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya atau di Masa pemerintahan Abu Bakar Asyiddiq Ketika itu Akhirnya Abu Bakar itu Mengirimkan tentara Ya untuk Membumi Hanguskan Yamamah Maka dipilihlah Khalid bin Walid Sebagai panglima perangnya Maka ketika itu Nusaibah Meminta izin Kepada Abu Bakar Asyiddiq Ya serta Umar bin Khotab Juga dia minta izin Agar kiranya Dia bisa diizinkan Untuk turun Ke bumi Yamamah Konon lagi Pemirsa Di sana Ada Musailama Ya Orang sadis Yang telah Membunuh putranya Maka pemirsa Akhirnya Nusaibah Berangkat Ya bersama putranya Abdullah bin Zaid Menuju ke bumi Yamamah Ya Tapi dibilang Sebelum berangkat Kau tengok-tengoklah Kata Khalifa Ketika itu Kau tengok-tengoklah Perempuan itu Si Musailama itu Ya Itu ngeri itu Kau coba Kau perhatikan nanti Khalid Ya Sepak sepak terjangnya itu Ya Itu amanah dari Sang Khalifa Akhirnya Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu Dahsyatnya perang Yamamah Luar biasanya Peliknya Perang Yamamah Ini Uh Kalau kita Cerita Perang Yamamah Ini Kau muslimin Hancur-hancuran Bisa bisa dibilang Sampai Tenda Khalid itu Tenda Khalid bin Walid itu Roboh Pemirsa Kena serang Sampai istri Khalid bin Walid Kalau gak diselamatkan Lewat Tapi Alhamdulillah Khalid bin Walid Emang orangnya cerdas Jadi diganti formasi Ganti formasi Sampai akhirnya Terdesaklah Ya Si Orang-orang Yamamah itu Yang kurang ajar Jadi yang Panatik banget Sama Musailama Padahal taunya mereka Musailama itu penipu Tapi karena Tak asuknya Mereka Panatiknya terhadap Suku tadi Udah tahu Orang penipu Diikuti Makanya Musailama disebut dengan Al-Kazab Penipu Bohong Tuhan bohong Jadi jangan dipercaya Nah jadi pemirsa Yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai akhirnya Dikepung Dia Semunyi Di balik tembok Benteng tinggi Sehingga Komuslimin payah Untuk Apa namanya Mau naik Makanya Ada yang Galiobang 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 Ada juga Yang mencoba Untuk memanjat tembok Untuk membuka pintu Makanya kalau kita lihat lagi Cerita Al-Baruk bin Malik Al-Baruk bin Malik itu Untuk membuka pintunya Diwoncalno Dilempar Pakai ini Apa namanya Kayak tombak gitu Kan panjang tinggi Kayak gala lah Saya bilang Atasnya itu taruh Tameng Jadi Si apa tadi Nengkrenk disitu Karena badannya kecil Enak Diunggah kayak gini Kemudian Wah Lompat dia masuk Dalam Sudah Kulonek Kulonek Buka pintunya Makanya Ketika Kalau kita cerita Perang Yamamah ini Dunggah Yamamah Nengkren Dari Orang rombongan Yang galiobang itu Udah sampai jebol Dari Pintu gerbang Juga jebol Udah Porak-poran Udah Di dalam itu Orang udah gak berani Ngelawan kaum muslimin lagi Pokoknya itu Di dalam tembok itu Wah Banjir darah Hancur semua Orang-orang pengikut Musyarakat Sampai Musyarakat Lama itu Wah Habis juga Makanya Kalau kita cerita Bahasa sejarah itu Musyarakat Lama itu Yang bunuh itu Masih ada khilap Pokoknya yang bunuh banyak Di antaranya adalah Disitu ada Abdullah ya Abdullah bin Zid Kalau saya gak salah Kemudian Juga ada Yang bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib Yang Alhamdulillah Sudah masuk ke Islam Itu Wasi Bin Hart Tombaknya juga Makanya Wasi bin Hart Mengatakan Bahasanya Aku dulu Ketika rasik Kapir Aku membuat kesalahan Aku pernah bunuh Yaitu Salah seorang Muslim terbaik Tapi sekarang Aku membunuh Seorang manusia Yang paling jahat Yaitu Musailama Al-Qazam Makanya setelah Pemperangan Dicari Mana Musailama Kata Seorang Musaibah Mana namanya Musailama Mana Tapi begitu Nampak Udah jadi Bangke Udah mati Tegak Pernyawa Udah gak ada Tinggal menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan dosa-dosa Yang banyak Siap masuk neraka Itu Musailama Jadi begitu Pemirsa Yang terah mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Musailama Mati Dan nampak Di depan Seorang Musailama Bahwasannya Tuh bangkenya Tuh mayatnya Udah gak Bernyawa lagi Tuh lah yang dulu Telah membunuh Habib bin Zaid Yang seharusnya Utusan itu Pengantar Surat Itu gak boleh dibunuh Gak boleh disenggol Dia tetap harus Dilindungi Tapi ini Makin dibunuh Ini menyalahi Aturan Dan sekarang Rasakno Rasakno Telah mati Maka disitulah Bersyukur Seorang Musaibah Melihat Bangkai Setonggok Bangkai Di depannya Yaitu mayat Dari Musailama Al-Kazam Dan pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah tadi Cerita Dari seorang Musaibah Wanita yang Sangat luar biasa Wanita yang Ikut Berpartisipasi Ambil Andil Yang sangat luar biasa Dalam perang Uhud Kemudian Bagaimana dia Menciptakan Mendidik Anaknya Menjadi seorang Mujahid yang Sejati Keimanan yang Sangat luar biasa Dia tanamkan Di dalam putranya Di dalam Diri dada putranya Sehingga Tertancap Kuat Dan takkan Tercabut Dan takkan bisa tercabut Walaupun Tertanpah Musibah yang Sangat luar biasa Keimanannya Tidak pernah Gugur Sampai Nafas terakhir Dihembuskan Habib bin Zaid Putra Dari seorang Nusaibah Telah Gugur Dalam keadaan Sahid Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Itulah Nusaibah Sosok wanita Yang sangat luar biasa Wanita Yang ikut Andil Di dalam Medan perperangan Tidak takut Dengan keadaan Mau kaum muslimin Menang Mau kaum muslimin Kejepit Dia tetap Semangat Dalam Berjihad Di jalan Allah SWT Semoga Bermanfaat Apa yang kita ceritakan Di kesempatan kali ini Semoga Kita bisa Mengambil Keteladanan Dari Kisah Seorang Nusaibah Bintikab Semoga saja Kita menjadi Seorang Wanita Yang soleha Taat Dalam agama Yakin Memegang Tekuh Keimanannya Seperti Keimanan yang Sangat luar biasa Yang diceritakan Digambarkan Dari sosok Nusaibah Bintikab Semoga kita Mendapatkan Seorang anak-anak Yang soleh Yang siap Untuk membela Agama Allah SWT Imannya Tak gentar Walau Diterjang Badai Walau Diterjang Ombak Walau Diterjang Tsunami Nah Pemirsa Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.